Intro Kata sosok artis ini percuraian Natalie Holzer dan Sule settingan doang Astrid Kuya masa ada settingan kayak gini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sosok artis ini yakin jika percuraian keponakan Astrid Kuya, Natalie Holzer Dengan Sule adalah settingan Rumah tangga Natalie Holzer dan Sule kini tengah jadi pembicaraan se-Indonesia Bukan tanpa sebab 2 tahun jalan, rumah tangga Natalie Holzer dan Sule diambang perceraian Natalie Holzer sendiri dan layangkan gugat cerai terhadap Sule Keputusan Natalie Holzer untuk cerai dari Sule ini pun telah dibuat Dilansir dari tayangan Youtube Uyakuya TV Natalie Holzer bahkan tak berniat buka kesempatan untuk rujuk Aku menyerah Kang Sule ya sudah gitu, ungkap Natalie Kalau misalnya Kang Sule datang lagi ke kamu, oke kita perbaiki Jalani lagi, masih ada kesempatan itu atau enggak? Tanya Uyakuya Bagi aku enggak imbuh Natalie Holzer dengan tegas Sayangnya perceraian Natalie Holzer dan Sule ini dianggap tak serius oleh sosok artis ini Sosok artis ini bahkan sebut jika perceraian Natalie Holzer dan Sule hanya settingan untuk menarik pamor Sosok artis yang dimaksud adalah Satria Mulia Dikutip dari akun Instagram at Viral Gossip Video pernyataan Satria Mulia ini pun sempat viral Gue ajarin buat kalian kalau cerai-cerai selingkuh gitu terlalu dipublikasi di publik Itu settingan guys Ujar Satria Mulia Kayak A.A.Sule, kayak A.Rafi Kalian mau tahu kalau yang beneran cerai? Kayak DP Itu terlalu dipublish, terlalu membuka pada wartawan Terlalu mengundang infotainment Terlalu ada di setiap podcast, itu settingan Karena mereka butuh pamor, sambungnya Usut punya usut tuh dengan Satria Mulia ini pun telah sampai ke telinga tante Natalie Holzer Astrid Kuya Dengan tegas Astrid Kuya tegaskan jika perceraian ponakannya bukanlah settingan Enggak, enggak mungkin lah masa ada settingan kayak begini Aduh, jawab Astrid Kuya Justru Astrid Kuya menyayangkan rumah tangga Natalie Holzer dan Sule bisa berakhir begini Menyayangkan pastinya lah, kita kan keluarga pasti enggak ingin saudara mengalami hal kayak gitu Lanjutnya Di sisi lain, Uyakuya mengungkap bahwa Natalie Holzer dan Sule sudah sama-sama cerita pada dirinya Natalie sama Kang Sule itu dua-duanya cerita sama saya Sampai tiga jam mereka cerita, kata Uyakuya Uyakuya sendiri mengaku bersedia menjadi penengah antara Sule dan juga Natalie Holzer Namun Natalie Holzer masih enggan bertemu dengan Sule Kang Sule mau kok ketemu kalau Natalie masih diam Tapi diam kan bukan berarti tidak mau kan Lanjut Uyakuya Saya masih mengupayakan mereka bertemu tanpa media dan juga podcast Kalau memang kekepisah Saya akan berusaha membuat mereka pisah dengan baik-baik Pungkasnya Sule mau temui Natalie Holzer lagi Kondisi baby Azam yang mengkhawatirkan Kini jadi sorotan Sule mau temui Natalie Holzer lagi Kondisi baby Azam yang mengkhawatirkan Kini jadi sorotan Perseteruan Sule dengan Natalie Holzer Kini memasuki babak baru setelah terjadinya gugatan jerai Kini Sule akhirnya mau mengunjungi Natalie Lantaran anak dari hasil pernikahan mereka sakit Semenjak gugatan jerai Sule Natalie Holzer diketahui sudah meninggalkan rumah Dengan membawa baby Azam Bak mantap bercerai dengan pelawak terkenal tersebut Natalie Holzer tegas memfokuskan masa depannya Untuk merawat baby Azam Namun kini baby Azam dikabarkan jatuh sakit Video Sule datangi rumah Natalie Holzer Untuk menjenguk baby Azam pun viral Di media sosial Beredar di media sosial Video Sule datang ke rumah Natalie Holzer Demi baby Azam Narasi dalam video tersebut Mengatakan Sule datang demi mengobati Kerinduannya pada baby Azam Diketahui Sule sudah lama Tak bertemu dengan baby Azam Sejak diguga cerai oleh Natalie Holzer Melansir dari IG at Rumpi Gossip Via Sripoku.com Tampak video Sule tengah menggendong Azam Di ruang beranda Sule mendekatkan wajahnya Lalu langsung memeluk dan menciumi baby Azam Yang berada di tengah gendongan Sule pun tengah menenangkan baby Azam Dengan sambil menggendong anaknya Terlihat Azam dapat tertawa lepas Dengan saat berada di gendongan Sule Namun kebenaran video tersebut Belum bisa dipastikan Ada yang mengatakan bahwa video tersebut Adalah rekaman lawas Di sisi lain Natalie Holzer Sempat mengunggah video Yang memperlihatkan baby Azam Berbaring di kasur Bayi yang belum genap satu tahun ini Terlihat merindukan ayahnya Ia seolah memanggil bapak Panggilan untuk Sule Bapak, bapak, mama Kata Azam Muncul dugaan video itu Diunggah sebab baby Azam sakit Karena rindu kepada ayahnya Kondisi baby Azam yang tengah sakit Tersirah dari postingan story IG Natalie Holzer Get well soon sayang Tulis Natalie Seraya menambahkan emoticon Meneteskan air mata Dalam unggahan tersebut Natalie Holzer izinkan Sule Temui baby Azam Sebelumnya heboh kabar Natalie Holzer Gugat cerai Sule Natalie Holzer pun membenarkannya Semenjak itu Natalie Holzer sering warawiri Di podcast Untuk menceritakan alasannya Menggugat cerai Sudah bisa rumah dengan Sule Natalie Holzer pun berjuang Untuk memenuhi kebutuhan baby Azam Ia pun menegaskan Tak akan melarang Sule Menemui baby Azam Aku tidak akan membatasi anak Untuk ketemu Mau komunikasi silahkan Mau ketemu silahkan Mau main silahkan Datang ke rumah Ujar Natalie Holzer Dirinya tak ingin ego Membuat anaknya tak bisa Bertemu dengan sang ayah Kini sibuk Natalie Holzer Tampaknya juga sering bekerja Dengan ditemani baby Azam Kerja buat susu Azam Ujar Natalie Holzer Natalie Holzer pun mengungkapkan Jika Azam menemani kerja Dan menunggu di dalam mobil Azam ada di mobil Lanjutnya Terkait perceraiannya Natalie Holzer pun Kerap memberikan pesan Pada baby Azam Dalam Instagram pribadinya Terlihat baby Azam Sedang tidur di atas kasur Sembari mengucapkan Beberapa kata Yang membuat Natalie Holzer tak mengerti Tak berapa lama Seseorang yang berada Di samping Natalie Holzer pun Memainkan mulut Azam Dalamat menikmati T christani , chuy wam